Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Minggu 11 Desember 2016 bertempatan dengan Long Weekend Kita akan membuat video berlatih mobil manual tahap yang keempat yaitu tanjakan Disini kita akan membahas segala sesuatu tentang tanjakan baik stop and go atau merayap begitu atau dari berhenti ke jalan Yang ingin saya sampaikan disini adalah teman-teman harus mencari lokasi latihan yang benar-benar kondusif kondusif yang saya maksud boleh tanjakannya tidak harus terlalu tinggi yang penting ketika mobil berhenti kemudian rem dilepas mobil akan mundur ke belakang itu sudah terwajar tanjakan untuk latihannya saja nah pada pengembangan praktiknya nanti boleh menjadi tanjakan yang lebih tinggi dan harus tidak terlalu rame supaya nanti kalau teman-teman maju kemudian mengulangi dari bawah naik lagi itu tidak mengganggu lalu lintas untuk kesempatan kali ini saya gunakan dua cara yaitu pakai rem tangan dan pakai rem kaki sebenarnya sama saja rem ini digunakan untuk menahan supaya mobil tidak mundur mobil tidak mundur jadi ketika start begitu hand di rem atau di hand rem rem bagi atau rem tangan sama saja digas remnya dilepas jadi remnya itu dasarnya dasarnya adalah supaya mobil tidak mundur itu saja kemudian saya sudah berharap teman-teman bisa maju dan mundur lancar bisa ditipungkan lancar supaya di sesi keempat ini semuanya berjalan dengan baik sepertinya itu langsung kita mulai latihannya ini tanjakan kita tidak usah berdebat apakah ini jalan datar jalan tanjakan atau tanjakannya kurang curam hanya satu membuktiannya jika rem saya lepas maka mobil akan bergerak ke belakang sekali lagi jika rem saya lepas maka mobil akan bergerak ke belakang sekali lagi ini tanjakan nah kenapa saya pilih jalan ini karena ini satu-satunya jalan yang aman di dekat rumah saya aman dari lalu lintas jalan rame kemudian karena ini dasar saya juga ingin teman-teman mencari jalan yang sifatnya seperti ini sifatnya begitu rem kita stabilin di sini begitu rem dilepas maka mobil akan bergerak ke belakang itu sudah cukup untuk latihan sesi pertama tanjakan nah supaya kita bisa bergerak atau merayap di jalan tanjakan saya berikan dua alternatif cara cara yang pertama adalah menggunakan rem kaki ini ini kita simulasikan sama saja dengan seperti kemarin maju dan mundur hanya saja ini maju di jalan tanjakan berhenti lagi berhenti lagi karena depan berhenti atau macet kemudian jalan lagi cara yang pertama adalah dengan menggunakan rem kaki kopling gigi masuk satu ini agak cepat perpindahannya agak cepat lepaskan rem injak gas lepas kopling kemudian kalau mau berhenti tekan kopling injak rem supaya mobil tidak mundur ke belakang sekali lagi harus cepat memang lepaskan lepaskan rem injak gas lepas kopling seperti merau begitu tidak apa-apa kalau mau berhenti injak kopling kemudian injak rem netralkan netralkan ketika berhentinya agak lama netralkan lepas kopling tetap injak rem kemudian angkat endrim lepas rem kita berhenti di lampu merah misalnya oke sekali lagi mau bergerak maju injak kopling gigi masuk satu injak rem endrim lepas kemudian dikasih oke seperti itu oke langkah kedua adalah kaki kita tidak usah nginjak rem hanya di kopling dan dikas gigi masuk satu gas pelan-pelan lepas kopling pelan-pelan sampai mobil bergetar seperti ini atau mau mau jalan tapi karena handrim kita tekan maka tidak bisa maka dilepas dia akan jalan tapi koplingnya tahan ya koplingnya jangan langsung dilepas koplingnya jangan langsung dilepas ketika mobil merep sudah agak cepat begini baru dilepas sepenuhnya oke sekali lagi kalau berhenti sama tinggal injak kopling lepaskan gas injak rem seperti itu netralkan handrim sekali lagi rem tidak saya digang karena masih terkunci handrimnya injak sorry injak kopling masuk gigi satu digas sedikit lepas kopling sampai mobil terasa bergerak agak ngangkat begitu lepaskan handrim tambah gas jadi ini perpaduan ya teman-teman perpaduan oke berhenti jadi ini perpaduan antara maju dan mundur kemarin di materi maju mundur hanya saja kalau di ditanjakan ini kalau maju mundur saya hanya minta minta satu hal mesin tidak mati tapi kalau ditanjakan saya minta empat hal mesin tidak mati mesin tidak meraung mobil tidak loncat ke depan mobil tidak mundur ke belakang dual yang saya tawarkan tadi nah kita mundur lagi praktek lagi dari bawah seperti ini terus maju mundur terus oke sekarang kita praktik jalan merayap merayap begini berhenti tekan kopling berangkat lagi koplingnya setengah ditahan supaya tidak mati jadi itu setengah koplingnya setengah sambil digas sedikit kalau mau mati tekan lagi kalau berhenti agak lama di rim ini merayap teori merayap mau jalan lagi boleh seperti itu nah kita bisa pakai hand rim bisa pakai rim kaki bebas ini kalau merayap pakai hand rim oke mundur lagi praktekkan kalau merayap pakai rim tangan lebih mudah sebenarnya cuma yang tidak mudah tetap kalau merayap kalau merayap lebih mudah pakai rim kaki kalau merayap nah kalau berhenti total lebih mudah pakai rim tangan gigi masuk gigi masuk injak gas lepas kopling perlahan sampai mobil mulai bergetar lepas hand rim jalan berhenti injak rim kalau berhenti kalau berhenti agak lama dikunci dengan rim netralkan seperti itu sekali lagi saya ulangi kalau mau berhenti begini injak rim nah sekarang kalau kita di tikungan di petiga yang agak nanjak sementara sementara kita harus mempertahankan mobil agar tidak maju tapi juga tidak mundur dan tanpa rim seperti ini saja gantung nih ditahani ini mobil kita tidak maju sama tidak mundur jadi RPM di angka 2000 biasa yang penting gas kopling kalau sudah maju koplingnya ditekan lagi kalau mundur koplingnya dilepas gasnya stabil silahkan dipraktekan silahkan dipraktekan ini kan kita merayap pelan-pelan sekali ini oke itu selesai merayap sudah gantung sudah artinya tidak maju tidak mundur sudah sekali lagi caranya seperti ini ditahan koplingnya kalau mobil mundur koplingnya diangkat kalau mobil sudah maju koplingnya ditekan seperti itu silahkan praktekan nanti akan saya syuting lokasi saya nyuting ini akan saya ambil gambarnya supaya kalian tahu kriteria seperti apa yang bisa digunakan dalam mengambil lokasi latihan untuk tanjakan atau tahap keempat ini sudah terlaksana tahap keempat selanjutnya kita akan masuk ke tahap kelima yaitu praktik mengembundi jalan raya hanya sebelum masuk ke tahap kelima saya minta teman-teman benar-benar mengulangi empat tahap sebelumnya ini sampai benar-benar semuanya lancar baik tidak ada keraguan begitu mulai dari maju mundur mulai dari tikungan dan jalan sempit mulai dari tanjakan tanjakan benar-benar saya minta empat hal mesin tidak boleh mati mesin tidak boleh meraung mesin mobil tidak boleh mundur dan mobil tidak boleh loncat harus benar-benar berpisah ini dulu baru nanti siap ke jalanan itu klik like jika kalian menyukai video ini dan subscribe apabila kalian belum menjadi subscriber di channel ini dan please please apabila kalian merasakan manfaatnya dari video-video kami silahkan share di sosial media kalian supaya yang lain juga mendapatkan manfaatnya sampai jumpa tetap jaga keselamatan apalagi musim liburan bagi teman-teman yang akan mengadakan long weekend jalan-jalan bersama keluarga saya minta tetap jaga jaga ketatiban di jalan salam saja bye-bye terima kasih selamat menikmati